ini tempat atau gudang ya guys untuk menyimpan untuk menyimpan aksesoris atau spare part ini apa kita tulisan ini jino ya ini tempat ini tempat ya guys ini tempat ini jintai guys ini sudah saya pernah review jadi saya ini mau mencari rel gas rel laci atau drawl disimpan dimana tadi kawan saya cakep disimpan disini ini apa ini kompresor ini amplas ini apa ini ini besi gantungan ini apa ini apa ini apa ini apa ini apa ini mungkin gas ini untuk stopper untuk samping pintu itu biar nggak mau jeglek jeglek oh ini mata ini guleng muter we jeglek ini guys jadi seperti ini guys saya mau cari yang mungkin ini yang paling pendek ini disini enggak ada tulisannya mungkin ini guys 16 inci ini 20 lebih 20 cm lebih Wih ini yang 16 berarti ini bukan 16 inci guys saya sotoy guys saya salah guys ini yang 16 inci guys ini yang 400 400 centi eh 400 mili mungkin saya bawa satu kotak dulu nanti kalau kurang bisa ambil lagi ini posisi sudah malam kes posisi sudah jam berapa ini sudah jam hampir jam tujuh guys jam tujuh malam waktu setempat waktu jam tujuh malam kuching malaysia u這樣 Selamat malam. Selamat malam. Selamat pagi, guys. Selamat pagi, Juragan. Selamat pagi, Konco-Konco. Selamat pagi, teman-teman. Berjumpa lagi di channel saya. Nah, ini sudah hari kedua ya. Hari kedua untuk proyek pemasangan laci. Dan kemarin saya tidak sempat, karena sudah waktunya tiba untuk pulang. Tidak sempat lagi untuk mereviewkan. Jadi, saya lanjutkan untuk pagi ini ya. Nah, ini saya tunjukkan... Karena video kemarin saya membahas tentang rel laci. Jadi, ini saya tunjukkan sekali ya. Jadi, ini relnya. Sudah kamu ambil semua tadi, Kak? Nah, kemarin kebetulan... Wih... Rontek, guys. Cepulai, guys. Saya pikir masih ada. Karena kemarin saya mau menunjukkan, karena waktunya tidak cukup untuk meneruskan videonya. Jadi, saya teruskan sekali ini saja lah. Jadi, seperti ini. Untuk penampakan relacinya. Sangat sederhana sekali. Tapi, ini... Saya kategorikan sedikit kuat ya, guys. Karena apa? Karena ini material atau build quality-nya. Ini saya demik-demik seperti ini. Ini saya demik-demik seperti ini. Ini saya demik-demik seperti ini. Saya pegang-pegang seperti ini. Seperti nampak lain, guys. Seperti nampak lain ya, teman-teman. Ini macam tebal ini. Tidak macam yang kotor kemarin. Yang warna silver itu. Yang biasa saya tunjukkan di dalam video saya sebelum-sebelumnya. Yang nampak... Eh, nampak apa. Nampak seperti tidak kuat. Jadi, ini agak berbeda ya. Dengan bunyinya saja pun... Dengan bunyinya saja pun lain, guys. Biasa kalau... Ininya tipis. Materialnya tipis ini. Nah, ini materialnya tipis. Biasa itu bunyinya kelontreng, gitu macam. Nah, oke. Dan ini... Saya coba... Saya lemparkan seperti ini. Nah, bunyinya lain. Gelodak, gitu. Gelodak, gitu. Gelodak, gitu macam. Jadi, satu bungkusnya seperti ini, ya. Dalam bungkusnya. Mereknya Cina. Karena ini import. Ada tulisan 12 inci, 3-volt, anek, coy, steel, bell, slide. Tumpah, artinya opo, rapahab. Di dalamnya pun sudah di-standback-kan skrunya, guys. Ada skrunya. Di paket penjualannya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8, guys. Di-setting untuk satu bungkus skru. Dapat memasang... Dua ini, ya. Karena satu bungkus, dua isi, dua. Mungkin bisa ambil lagi dekat sana, guys. Jom, kita lihat lagi karena masih ada banyak. Unboxing. Keren lah, sih, guys. Mereknya Leng Taiwong, guys. Alias bahasa Cina. Seperti ini. Seperti ini, ya. Mungkin di Indonesia mungkin ada lah, mungkin. Tapi untuk... Untuk... Buir quality sama, kualitasnya mungkin agak-agak sama. Atau kurang lebih sama. Jadi ini... Entah tulisannya Cina semua. Ada bahasa Inggrisnya sedikit, ya. Jadi kekurangan... Rel aja ini... Apa... Kekurangannya... Tidak ada hidroliks atau soft cross-nya. Jadi kalau dimainkan atau ditutup-tutupkan itu... Mak jeblek, mak jeblek. Kasar, ya. Dan yang ini, yang periode kemarin... Atau clutter kemarin, guys. Bungkusnya pun plastik. Macam plastik es lilin, guys. Plastiknya nipis. Kalau yang ini... Sudah terlihat. Sudah nampak. Itu untuk build quality. Atau kualitasnya plastiknya. Bungkusnya pun... Sudah memakai vernikah, ya. Kalau ini... Kalau ini... Ini plastiknya nge-nge-nge. Untuk bahannya pun... Ini semacam seng, ya. Kalau ini semacam plat. Kalau ini semacam seng, ya. Jadi pemasangannya seperti ini, guys. Pemasangannya seperti biasa pun... Saya sudah tunjukkan di video-video saya sebelumnya. Saya pakai mal, ya. Saya pakai mal seperti ini. Biar melekatkannya sini... Atau menembak skru dari sini. Tidak susah. Tidak... Apa itu? Tidak ngelorot-ngelorot. Atau tidak bergoyang. Jadi saya pakai mal seperti ini, ya. Saya pakai mal seperti ini. Jadi saya paskan sekali. Saya paskan sekali. Nah, seperti ini. Jadi ini... Untuk size atau ketentuannya... Menyesuaikan, ya. Menyesuaikan tidak... Tinggal berapa sampean-sampean... Memberi lubang yang sebelah sini. 2 cm, 1 cm, 1 cm, 1 cm setengah, seperti itu. Jadi ini sudah... Nanti sudah PNP. Sudah tinggal plug saja. Tinggal masuk saja. Jadi ada berapa unit. Ada 20 unit lebih, nih, guys. Yang lemari TV atau kabinet TV-nya. Yang sebelah sana pun sudah saya pasang. Ini tidak keras, ya. Nah, seperti yang saya besarkan tadi. Untuk rail laci atau besi laci-nya tidak ada soft cross, ya. Jadi seperti ini contohnya. Nah. Nah, seperti ini contohnya. Jadi kalau ada soft cross-nya kan bisa masuk sendiri seperti ini. Slow motion. Karena ini low budget. Jadi tidak ada soft cross. Oh, iya, iya. Nanti. Makan. Oh, keluarkan sekali. Nanti saya balik. Tadi. Undang-undang. Kamu beli apa, ya? Umpan apa, ya? Udang. Udang sama apa? Sotong, nggak? Bapak beli, ya? Sekit, ya. 10 ringgit ada, ya, Kak? 12. 12. Wah, ayo beli ayam. Beli ayam dapat 1 ekor, loh. Ini, guys, rencana nanti sore mau mancing saya, guys, sama kawan saya. Jadi dia sudah beli umpan. Nah, ini tadi perbandingan antara real besi, real laci yang low class punya, ya. Yang ini yang sangat-sangat murah sekali. Dan ini yang kualitas sedang, lah, saya rasa. Perbandingannya kurang lebih seperti itu. Yowes, guys. Saya mau lanjut kerja lagi. Untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe. Karena subscribe gratis, nggak bayar, ya. Dengan subscribe, saman-saman mendukung channel saya. Biar saya tambah semangat bikin video. Jangan lupa like, komen, subscribe, ya. Kalau bermanfaat, boleh bagikan, share, sampai ke luar angkasa. Yowes, videonya saya teruskan besok lagi. See you, goodbye.